Udah ada SNI-nya, helm juga. Yaudah, gini ibu, ibu kan sebagai komunitas. Ibu pasti bahasanya jauh lebih nyampe sama komunitas yang ada di sini. Penonton! 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 Kita dengerin ibu nenek harus ngajak semua yang ada di sini, buat yuk kita sebagai pesepeda itu harus pakai produk-produk ber-SNI untuk melindungi konsumen. Nah itu bener, sempat gak tuh ibu yang bilang? Ibu mau berdiri sambil orasi, silahkan. Gak usah, nanti saya ngalirin bapak lagi. Teman-teman, Pembelajaran sepeda, ini untuk kita semua ya, untuk kenyamanan kita semua dalam bersepeda, sebaiknya kita menggunakan produk yang berstandar mutu nasional yang berlogo SNI. Itu untuk melindungi kita semua ya, melindungi konsumen. Jangan lupa, cablas pun nenek, nomor tiga, eh nomor empat. Ampahnya maaf, maaf. Pak izin pak. Kali ini, kita juga mau ngundang seseorang, ini adalah dari Yayasan Perlindungan Konsumen kalau gak salah ya. ya LKI, betul. Pak Tulus, boleh gak bu? Mas Tulus. Mas Tulus, makin. Boleh tumpah tahan yang punya. Mas Tulus, apa kabar? Yes. Mas Tulus, sebagai perwakilan dari Konsumen Indonesia, saya mau tanya. Apakah Bapak sudah menggunakan produk-produk seperti ini? Iya, sepanjang ada produk di pasaran SNI, saya akan pilih SNI. Misalnya lampu. Karena ketika kita memilih produk yang non-SNI, tapi kan dikatakan oleh Pak Bambang bahwa tidak dijamin keamanan, keselamatan, dan kualitasnya. Tapi kalau sudah SNI, misalnya kita sudah sebutkan termasuk minuman kemasan, AMDK, juga lampu, rumah energi misalnya ya, itu sering kita memilih demi harga yang murah. Padahal ketika kita memilih harga murah, umurnya tidak panjang. Tiga hari mati, Pak. Tiga hari mati, dan daya lampunya itu tidak terang, daya cahayanya. Nah, itu yang saya kira justru bisa merusak mata kita, dan kita banyak mengulangkan uang karena baru mati, terus beli lagi, beli lagi. Jadi kalau beli SNI, otomatis sudah terjamin lah. Kecuali SNI-nya palsu. Nah, itu yang saya kira harus dikasih, Pak. Karena SNI itu kan kontrol perpasar sebenarnya ya. Jadi sebelum kepasar, terima kasih telah menonton.